Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali Kegiatan yang ada di Pertanakan Kambing Barokah Mandi Milik Pak Mujiana Yang beralamat di Desa Gedong Sari RT01 Erwin 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blura, Jawa Tengah Kegiatan apa yang akan direview Ikuti terus konten kami ini Dan tentunya kami mohon kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan konten kami ini Mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen Serta diaktifkan tanda loncengnya Sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami secara gratis Yang tentunya yang terbaru Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen Diucapkan terima kasih Teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya Diberi kemudahan dalam segala urusan Diberi kesehatan Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Bagus Langsung saja Pada kesempatan yang baik ini Pada pagi hari ini Kita akan kembali memberikan Makan pada kambing kita Kegiatan rutin di pagi hari kita Memberikan sarapan pagi Untuk ternak kambing kita Nah tentunya Dengan Manajemen pakan yang baik Dengan ketersediaan bahan pakan yang cukup Berkualitas Serta cukup Apa ya Protein Rukut karbohidrat Cukup sangat kasar Dan seterusnya Ini bisa Mempermudah Dalam kita berternak Terutama Untuk Ukuran ternak yang Jumlahnya cukup Lumayan banyak lah Di angka Puluhan sampai ratusan ekor Nah bagaimana Seperti apa Pemberian pakan di pagi hari Untuk ternak kambing kita Ikuti terus Konten kami Baik ini kita akan Kita lakukan Persiapannya Ini kita Ambil Satu ember Satu ember Satu ember Konsentrat ini Nah seperti ini Kondisinya agak gelap ini Ya satu ember Satu ember ini Kurang lebih Kira-kira bobotnya Sekitar 2,5 kg Atau 2,5 kg Ini untuk 24 ekor kambing Ya kurang lebih 24 ekor kambing Sehingga setiap kambing Akan mendapatkan Bagian sekitar Satu on Satu on Baik langsung kita Berikan ke kambing kita Nah ini guys Pemberiannya seperti ini Cukup Satu genggam Satu ekor Seperti ini Nah konsentrat ini Kita buat sendiri Campuran dan bahannya Setelah proses pembuatannya Seperti apa Ini sudah kita Buat kontennya Silahkan Sahabat-sahabat Untuk Membuka Konten video kami Tentang Pembuatan Konsentrat Yang kita buat ini Nah ini Nah seperti ini Satu ekor kambing Cukup Satu genggam Kurang lebihnya Nah perkiraan Satu genggam ini Kurang lebih sekitar Satu on Kurang lebih ya Kurang lebihnya Satu on Karena satu ember ini Tadi kan Dua setengah kilo Nah dibagi 25 ekor kambing Ini berarti Satu ekornya Kurang lebih Satu on Nah ini satu genggam Kurang lebih Satu on Nah ini kalau lebih Ditambahkan ke Yang kurang Yang besar-besar Terutama Nah Meriku Tambahkan sidik-sidik Karena ada Lebih Nah itu Ditambahkan ke Yang sekiranya Kurang Nah Terus tambahkan Lagi Biar Biar rata lagi Prinsipnya Adil Biar adil Ini mudahnya Kita Memelihara Kambing Dalam ukuran jumlah Yang Banyak Pembelian pakannya Tidak sampai Tiga menit Ini guys Nah Untuk Untuk pemberian Konsentrat Ini yang Kita proyeksikan Nanti untuk Penggembukan ya guys Patering Kita keluarkan Untuk hari Lebaran Haji Nanti Oke guys Sekarang kita lanjutkan Di kandang Kambing sebelah Untuk Betina Ini jatah Untuk kambing Yang breeding Guys Untuk Yang kita gemukkan Maaf Untuk yang Kita Tangkarkan Kemudian biarkan Ini ukurannya Satu ember Setengah Satu ember Itu kan Dua setengah kilo Kemudian Setengahnya ini Kurang lebih Sekitar Satu setengah Sehingga Kurang lebih Ini bobotnya Sekitar Empat kilo Untuk Empat puluh Ekor Kambing Betina Induan Ini langsung Kita berikan Jadi kita Samakan Guys Ukurannya Ini yang Pemberian Kambing Betina Untuk breeding Ini sama Kecuali yang Pejantan Itu Double Jantan Itu Pemacek Double Timur Bukan Apakah Jakur Hal Salah Jawa Lupa rating Pering jumpa Sangat Kecuali Kecuali Pertib razón ini yang kecil-kecil lepas HP nah ini sporsenya sedikit aja separohnya nanti kalau terlalu banyak mencret ini yang bunting-bunting ini ini yang bunting guys ini juga bunting sama pemberiannya ini juga bunting guys tinggal menunggu lahiran ini cukup nah ini yang udah selesai guys ya sebentar ya pemberian pakan keringnya sampai suntak lektura lektur lektur ya guys selanjutnya setelah pemberian konsentrat kita lanjutkan dengan pemberian silase pemberian silase bebas ya silase bahannya bebas mau daun ki singkong mau rumput pekcang rumput odot atau campuran silahkan ini kita berikan satu ember ini embernya seperti ini ember-ember untuk cucian itu ini untuk kapasitas 24 ekor seperti ini langsung kita berikan ke kambingnya seperti ini sangat melahap sekali satu ember ini untuk 25 ekor setelah pemberian konsentrat konsentratnya habis lagi sini kita perlihatkan ini nah ini sudah konsentratnya sudah habis sudah bersih tinggal sedikit-sedikit ya lupa lah kayak itu terus kita berikan silase kita berikan silase daun bingkong pekcang kodot atau apa aja lah yang ditempat-sabat ada kita berikan seperti ini secara merata guys ya adil ya kira kurang lebih ya satu ekor satu genggam lah seperti ini Alhamdulillah sebentar guys tidak sampai tiga menit juga ternyata ini cukup untuk 24 ekor kambing ini untuk pagi hari guys nanti sore hari juga sama seperti ini jam 4 sore terus nanti yang terakhir malam hari jam 8 ya baik guys kita ke kembali ke kandang sebelah untuk yang breeding guys nah ini kita kembali persiapan untuk ke kambing betina guys yang kita gunakan untuk breeding nah ini untuk yang breeding guys nah kita berikan sama porsinya ini juga betina guys sudah gunting tua ini juga gunting yang tadi cepat sekali gestic makannya ini untuk yang lepas sapeh lepas sapeh ada 5 ekor nah ini guys untuk kambing betina yang breeding korsif makannya sama setelah pemberian konsentrat kita berikan silase seperti ini selamat menikmati segera ya seperti ini guys segera tepat sekali sampai berkilat pol penura rebutan tambah kesenglanang untuk yang pemaceknya kita beri jatah yang agak lebih guys karena diikat ya tinggal bisa bergerak jauh nah ini perlu di depannya perlu diberi pakan yang lebih yang pejantannya ya saya kira demikian dulu guys liputan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kepada calon peternak khususnya sehingga bisa mempersiapkan lahan dan sebagainya terutama untuk ditanami HPT serta mempersiapkan pakan-pakan yang lain sebagai penunjang sehingga memudahkan kita di dalam melaksanakan usaha peternakan kambing khususnya baik guys sebelum kami akhiri kembali kami mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini untuk subscribe like share dan komen serta diaktifkan tanda loncengnya dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe like share dan komen di ucapkan terima kasih teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan diberi kesehatan dan di lapangan rezekinya oleh Allah SWT amin ya rabbal alami dan sebelum kami tutup apabila dalam liputan ini ada salah kata salah kalimat serta kurang sempurnanya dalam pengambilan video dan gambar mohon untuk dimaafkan dan selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim jangan lupa untuk sholat sekian liputannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit dari blora terima kasih selamat menikmati